Intro 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 Halo Gue Reza Arisha Di Farhan Intro Selamat datang ke channel gue Dan ini vlog pertama gue Ya jadi ini adalah vlog pertama gue Ini bukan video pertama gue Ini vlog pertama gue Karena ini pertama kalinya Gue ngomong on frame kayak gini Jadi kalo misalnya ada Kayak kurang gimana gitu cara ngomong gue Atau gak asik atau gimana Sorry banget karena ini pertama kalinya Gue ngomong on frame gini Ini pertama kali gue mau introduce myself dulu Jadi nama gue Reza Arisha Di Farhan Gue suka bikin video Makanya gue juga Datang sini youtube Gue tuh cuman pengen sharing-sharing aja video-video yang pernah gue bikin Sebelumnya Ya jadi gue sebenernya Banyak banget video yang pernah gue bikin Jadi gak pernah gue share gitu Tapi kali ini Kali ini gue pengen coba share Kali ini gue pengen sharing Gue pengen kasih kalian semua tentang Ya banyak hal lah Mungkin dari stories atau Semacamnya kayak gini mungkin vlog Atau misalnya Kayak misalnya gue ngasih tutorial Kayak gimana Ya itu aja sih mungkin Jadi ya sebenernya gue Video ini gak isinya gak cuman introduce myself Lo engga Jadi isinya gue juga bakal ngasih Tunjuk kalian ke recap vlog gitu Recap vlog itu jadi beberapa hari yang lalu Ya bukan beberapa hari yang lalu sih gimana ya Jadi video ini gue upload di bulan puasa Dan vlog yang gue bikin itu Ya gue Shoot itu sebuah bulan puasa Jadi beberapa hari yang lalu itu Gue pergi ke hutan Pinus Gunung Pancar Sentul Bogor Nah mungkin sebagian dari kalian yang udah tau nih Tempat itu Ya asik banget sih tempatnya jujur Disana sebenernya gue bukan jalan-jalan ya Gue bukan jalan-jalan Tapi gue ngerjain tugas kampus Ya tapi gak apa-apa lah Sambil menyelam Lihat terubu karang Anjay Ya gitu-gitulah Tapi asik juga Asik banget sumpah Itu banyak banget pengalaman Pengalaman gue pertama kali Best experience Karena pertama kali juga gue ngerasain Namanya banyak hal yang Sebelumnya Itu belum pernah gue rasain sebelumnya Yang pokoknya yolo banget sih Asli Asli Seru banget Dan disana tuh kayak pertama kali gue dateng Gue tuh pertama kali dateng itu Gue naik motor juga Itu bawa carrying Eh carrying Apa sih namanya Carrier Carrier Namanya carrier Gue bawa carrier Itu pertama kalinya gue bawa carrier Itu pengalaman pertama yang gue Pengalaman pertama gue bawa carrier Itu Momen pertama yang menurut gue asik banget Terus abis itu gue juga camping Jadi itu gue camping Kebetulan Karena gue shooting itu Sebenernya niatnya Satu hari kelar gitu kan Satu hari bungkus Tapi karena Gue pikir Gue bareng temen-temen Gue pikir kalo Kayaknya sih gak bakal sempet gitu kan Jadi kita mengutuskan untuk 2 hari Makanya gue camping disana Karena yang kebetulan Yang kebetulan temen gue juga Intan suka Neat gunung gitu kan Jadinya Ya alat-alat ada disini semua Asik banget Sumpah Thank you banget Intan Itu adalah pengalaman gue yang menarik banget Thank you banget temen-temen juga Asik banget sumpah Asik banget Terus abis itu gue tuh Selain kesana itu Selain camping Gue juga kan Karena shooting juga Jadi gue jarang banget Ngambil stock shoot gitu-gitu Sorry banget Tapi ya Beberapa kali gue Sempet juga ngambil Ngambil stock shoot ya Kayak misalnya Gue pergi ke Ini Setelah itu gue pergi gimana ya Family camping ground Family camping ground Itu seru banget Walaupun rame tapi seru Disana tuh kayak Misalnya ada Hemok Hemok itu kayak Misalnya lu tau sih gimana sih Kayak orang Apa Kayak Gantungan-gantungan Ganyutan gitu Yang lu di 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 Pohon gitu Terus lu tiduran gitu Terus abis itu Setelah gue ke camping family ground Itu juga gue pergi ke Ya gue pergi ke Ini Pemandian air panas Gue pemandian air panas Disana juga Asik banget Ya walaupun gue nyesel banget Karena crew Dan crew itu Gue gak bawa Baju ganti Padahal gue juga pengen tuh Duh masih Akhirnya gue dalam crew itu Cuma nyepurin kaki doang Dan kurang ajarnya Riza Hostnya Salah satunya temen gue Dia tuh asik banget Dia gak Tiduran gitu Di Di kolam Pemandian air panas Asli Kurang ajar banget Asli gue juga pengen sebenernya Di pemandian air panasnya Di pemandian air panasnya Di pemandian panasnya itu Kebetulan gue di family ya Kampai gak apa Pemandian air panas Buat keluarga Jadi kalau umum itu Sebenernya rada kurang enak Jujur aja Rada kurang enak banget Karena yang di family itu Malah enak 100 ribu Kalau gak salah Per jamnya Dan itu Satu keluarga lo itu Enak banget sih Airnya juga bersih Daerahnya juga enak Sepi Gak terlalu rame Jadi kesedihan satu kolom Cuma buat lo dan keluarga Nah Abis dari Pemandian air panas itu Gue tuh langsung Karena waktu itu Sore juga sih Betul banget Kemaren Bagusnya gue dan tim itu Ngambil waktu 2 hari Bener banget Satu hari gak kelar Karena waktu gue Abis dari pemandian air panas itu Itu udah sore banget Jadinya lokasi shooting selanjutnya itu Gak sempat Udah tutup Dan kalian tau apa Terapi ikan Sumpah Itu adalah momen yang paling seru banget Karena itu pertama kalinya juga gue terapi ikan Padahal di mall-mall banyak sih sebenernya Tapi ya suasananya beda lah Suasanya beda Karena itu outdoor Dan ya banyak pepohonan gitu-gitu lah Tapi seru banget sumpah Gelih banget Asli itu pertama kalinya Gue aleh banget sih Sumpah semuanya Kayaknya semua pengalaman gue disana Kayaknya pertama kali gue lakuin Tapi seru banget Tapi thank you banget Yolo banget asli Seru banget Dan disana tuh gue kayak Geli banget Dan temen gue Temen gue tuh adain sampe Oh my god 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 Please Ah Eh lu gak sebanyak gue anjir Ah Eh gue menang Gue menang ya Sekapa semua luka gue Oh ngom gue Gue belum turun Ah anjir Gue belum turun coy Ah Gue belum turun coy Anjir Gue belum naik coy Sumpah Gue belum naik Iya iya Ya pokoknya seru banget ya Terapi ikan itu Dan ya Walaupun banyak banget sih Momen-momen yang paling menarik Dan yang paling Yang paling menariknya adalah Salah satu momen yang paling menarik adalah Ketika gue Bareng Yogi Salah satu crew Itu gue ngambil gambar timelapse Gue ngambil gambar timelapse sunrise Itu pas paginya Pas paginya Di hari kedua Itu gue ngambil timelapse Itu pertama kalinya gue ngambil timelapse sunrise Dan gue tau banget perjuangannya Karena kita harus tau posisi matahari Nantinya keluarnya dimana Kita harus nunggu lama-lama Kan Itu gue tau lo tunggunya dimana Itu gue nunggu di Kayak semacam Bawahnya itu jurang Terus itu gue berdiri Bukan berdiri sih Duduk-duduk gitu di batu Itu gue harus nunggu Kira-kira gue dari setengah 6 Sampai jam berapa ya Sampai jam setengah 8 lah Itu kira-kira ya 2 jam gitu Ya kan cape juga ya Dan gue juga gak tau posisi matahari Akhirnya gue sama Yogi kan Pertamanya tebak-tebakan dimana ya Posisi gue sholat kan Barat ya Gue tebak-tebakan Barat di sana Terus gue coba Gimana kalau kita ngadepin kesana gitu Nah karena gue pengen Sebenernya gue pengen sih Kayak ngeliat kompas gitu Tapi gue gak ada Dan sinyal disana tuh Kayak susah banget Jadi gue mau buka match Mas juga susah juga Akhirnya ya Pas banget tuh Itu ada sinyal Langsung gue download Me apa Kompas offline Akhirnya gue tau tuh Timur dimana Nah gue gak tau juga Apakah itu benar Itu maksudnya Apa bener itu Sunrise itu muncul disitu Gue gak tau akhirnya Yaudah Gi Wallah malam aja Perjuangan bikin timelapse Sunrise Harus bener nentuin dimana lokasi matahari Ini gak tau bener apa enggak Dan akhirnya setelah itu Kita dapet sunrise Bener banget posisi yang gue posisiin sama Yogi Entah kenapa itu hoki banget Ternyata sunrisenya mataharinya muncul disitu Itu gue seneng banget sama Yogi Asli Ya itu aja sih momen-momen yang paling seru banget disana Sebenernya banyak banget momennya Tapi gue gak bisa Apa Gimana sih Gue gak bisa dokumentasiin semua Karena gue disana juga kan kerja Gue disana juga kerja Terus gimana ya Bukan kerja sih ya Pokoknya kerja kelompok Masih gue ya Begian tugas itu Dan sebelumnya Thanks for watching this video Thanks for watching this video And sorry banget Kalau misalnya Ngomong gue tuh Belibet atau gimana Atau kurang kayak gimana Karena ini pertama kalinya juga Gue bikin vlog Pertama kalinya juga Gue ngomong panjang lebar On one frame kayak gini Sorry banget Kalau misalnya ada kekurangan Thanks banget Buat semua Kelompok gue Buat tim gue tuh Yang kemarin udah kerja bikin Produksi feature Yang beneran gue kuliah di Great Case Journalism Kalau kalian lihat Yang kuliah disitu Ada namanya Produksi feature Itu kayak semacam Bikin-bikin Liputan-liputan Kayak semacam weekend list Met gitu Ya betulan gue jalan-jalan kemarin Jadi thank you banget juga Buat dosen gue Yang udah ngasih tugas itu Ini juga Thank you banget buat dosen gue Yang Yang semua dosen gue lah pokoknya Yang kayak ngasih tugas-tugas Yang yolo banget Asik banget Buat gue Bikin gue Ngerasain pengalaman-pengalaman gue Yang belum pernah gue rasain Sebelumnya Thank you banget Pokoknya semuanya Pokoknya kalau kalian suka Video ini Kalian bisa tinggalin like disini Kalau misalnya kalian gak suka Tolong jangan dislike Please jangan dislike Tapi Kalian bisa ketinggalin komentar Ntar Atau Bisa kritik lah Kalian bisa kritik Video gue Misalnya Kurang atau Apa kurang apa gitu Supaya Nantinya Video-video selanjutnya itu Gue bisa bikin video yang lebih bagus lagi Nah gitu aja sih Ya apalagi ya Ya ini aja deh Langsung aja deh Gue kasih Recap vlog So Pokoknya Thank you semuanya Enjoy this video See you on the next video Bye Bye Sampai juga Sampai juga Coy Kacok Gue bobo beginian Sampai juga Sampai juga Sampai juga Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton